Intro Hari ini kita berada di bahasi Hari mas Mari mari Bagaimana mas Bambang Untuk hari kedua kita Perjalanan hari ini Sekarang Dari Ranukumbolo Di atasnya Jembatan Cinta Terutama Jembatan Cinta Terutama yang lagi pegang Oke Sekarang Bisa disut Ke bawah Itu dananya sangat luar biasa Dengan luas sekitar 20 hektare lebih Kita bisa melihat keksotikan sebuah Danau Panorama Yang merupakan Pecahan Serpihan dari Surga Sekian terima kasih Kita lanjut di atas Menuju ke Jembatan Cinta dan orang-orang Terima kasih Kita lanjut lagi Kakak Kita sekarang posisi berada di Kehujung dari Danau Ranukumbolo Terdapat Area spot Untuk sunrise Berikutnya kita bisa melihat Di atasnya itu adalah Jembatan Tanjakan Cinta Yang sangat Menegenda Jembatan Orang yang naik ke atas Dan mau menolak ke belakang Itu akan berhasil cintanya Terutama yang belum Punya Istri Tapi kalau punya Istri mau Tambah lagi Istrinya mau cinkan Ya gawat juga boleh Ya Bagi politik Donda impian kamu ya Sekarang cukup Tindakan maja Saksiswe Sudah pernah sampai ke Semeru Bisa disut Ke bawah Marbambang lagi Mencoba untuk Menaklukkan Tanjakan Cinta Yang cukup Menguras tenaga juga Ranukumbolo Luar biasa Alhamdulillah Kita sampai di puncak Dari Tanjakan Cinta Yang membuat Agak kecapean Lumayan Saya menolak Berkali-kali Supaya Masa nikah Berkali-kali Saya juga belum nikah Menolak Berkali-berkali Sampai jumpa lagi Di Ororombo Masih caw Kita sekarang Berada di Taman Lavender Yang terkenal Keren ya Dilihat Dilihat Cuman sayang Beberapa ada yang Grading Selamat datang di Taman Lavender Top Kita sampai di sini Sekian Terima kasih Ini ya Sobat Baluh klub Kita sekarang Di Padang Lavender Yang Lagi mekar-mekarnya Ranuk Exotic Eksentrik Berbeda yang tadi Agak sedikit Layu Mungkin Terlalu tua Seperti saya Kayanya Ini juga Masih Luas Coba Dishoot Yang Muter Yang Masih Segar-segar Kita sampai Mana Hampir Ke Jambangan Terlihat Di depan Jambangan Ya Jambangan Jambangan Bagaimana Perasaan Anda Alhamdulillah Kita sekarang Perasaannya Puas Perfecto Terus Top Disini kita Alhamdulillah Sampai Berada di Jambangan 2600 MDPL Oke Dan setelah ini Nanti kita Masih Satu Dua kilometer Lagi Menuju ke Kalimati Ini agak Tracknya Udah Lantai Gak seperti tadi Cukup Ngetrack rumah Aswai Gboy Membuat kita Cukup Luar biasa Tertantang Dan disini Diselingi Dengan berbagai macam Bunga Terutama Adulwes Yang cukup Indah dan eksotik Serta eksotik Menyambut Istirahat kita Untuk kita istirahat sebentar Di Jambangan Oke Sekarang Hari kedua Tanggal 12 Juli 2017 Bersamaan Dengan Kada luarsanya Proti kita Cucup Alhamdulillah Kita sekarang Udah Dikalimati Disini Ada tempat Yang Disucikan Agama Hindu Kita menghormati Saya baca dulu Assalamualaikum Marumatulahi Purwatu Oke Saya dishoot Kita berada Dikalimati Ketinggian 2700 MDPL Dengan Jamnya Saya kurang tahu Mungkin 12 Jumlah Jam 12 12 15 15 Alhamdulillah Kita sekarang Berada Di Lokasi Lapangan Kalimati Untuk Camp Camp Bisa Saya tunjukkan Bisa Dilihat Camp Dishoot Dishoot Kesana Oke Itu adalah Tempat Camp Cukup Banyak Yang Camp Disana Ya Berjumlah Ada 50 Kurang lebih Kurang lebih Mungkin Banyak Kurang Dan Kemudian Jangan Lupa Kita Lihat Coba Dishoot Ke atas Itu Sayut Sayut Dari Kejauhan Itu Puncak Semeru Karena Agak Terutup Kabut Itu Yang Di Sebelah Masih Kelihatan Pasir Kelihatan Itu Adalah Semeru Tujuan Kita Tolong Untuk Sobat Baloklub Kita Mendapat Tidak Allah Bisa Melalukan Puncak Mahameru Sekian Terima kasih Ciao Sampai jumpa lagi Nanti Sampai jumpa lagi Terima Terima Sampai jumpa lagi 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 turun kita sekarang turunan dari puncak menuju ke Kalimati selamat ya itu adalah bromo yang cukup masuk kelihatan masuknya dari jawa dan tanggungan 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 Terima kasih. Terima kasih.